Terima kasih yang masih bersama Temaon TV, pemirsa untuk mendukung dan memajukan gerakan kewirausahaan anggota Komisi 7 DPR RI, Abdul Kadir Karding, mengadakan pelatihan kepada pelaku wirausaha di Kabupaten Temanggung. Tak hanya itu saja, pelatihan ini juga diisi dengan pelatihan pemasaran melalui digital marketing. Industri kecil dan menengah merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal perluasan kesempatan berusaha, meningkatkan taraf ekonomi dan peluang pekerjaan hingga ke pelosok daerah, sehingga pengetahuan pengembangan usaha, serta memotivasi peserta untuk menjadi wirausaha industri, serta memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang strategi menjadi wirausaha sangat penting. Untuk mendukung hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI, Abdul Kadir Karding, mendorong gerakan kewirausahaan nasional dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi organisasi masyarakat dan pemuda di kota tembakau. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI tersebut, melalui jiwa wirausaha, maga akan mampu mengurangi angka pengangguran di lingkungan tempat tinggal masing-masing, serta memberikan pelatihan kepada pelaku wirausaha untuk pemasaran melalui digital marketing. Ya, yang pertama, seluruh wirausaha ini harus diorganisasikan ya, organisasikan dan kita pastikan dapat sentuhan dari pemerintah, dalam bentuk misalnya pelatihan jualan, pelatihan kemasan, dan mengakseskan mereka untuk modal dan pelatihan soal bagaimana mempertahankan kualitas. Jadi, memang kehadiran pemerintah itu untuk memajukan kewirausaha itu penting dalam konteks itu tadi. Seberapa penting, Pak, kewirausaha juga? Kewirausaha itu sangat penting karena terbukti ketika pandemi yang bisa bertahan hidup itu adalah usaha-usaha kecil, menengah, maupun mikro, itu terbukti. Dan di Indonesia ini memang wataknya harus dikembangkan terus, watak usaha-usaha mandiri, walaupun dalam skala kecil. Tugas pemerintah, tugas kita-kita ini mencarikan akses, membuatkan pelatihan, dan membuatkan regulasi yang baik bagi mereka, yang ringan bagi mereka, sehingga bisa berkembang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, wirausahawan yang ada di Kabupaten Temanggung akan terus berkembang dan terus membangun jaringan ke pengusaha-pengusaha besar serta pemerintah Indonesia. Tegar melaporkan untuk Temanggung TV.